Warna urin juga bisa menggambarkan apakah kita minum yang cukup atau warna urin yang berubah juga akan bisa memberikan tanda-tanda apabila terdapat penyakit dalam tubuh kita. Urin dibentuk oleh kedua ginjal kita melalui suatu proses penyaringan, jadi zat-zat yang akan terpakai oleh badan kita dikembalikan ke dalam tubuh kemudian yang tidak terpakai akan dikeluarkan dalam bentuk urin melalui serangkaian proses pengenceran dan pemekatan yang dilakukan oleh kedua ginjal kita. Kemudian urin tersebut akan turun melalui ureter atau saluran, kemudian akan masuk ke kanung kemi, kemudian akan dikeluarkan saat kita mulai terasa ingin berkemi. Kita bisa mengenali berbagai penyakit yang ada dalam tubuh dengan melihat warna dan kekuruhan serta tekstur dari air kencing kita. Yang pertama adalah air kencing kita secara normal adalah kuning jernih, di mana saat kita minum yang cukup, 2 liter sehari, 8 gelas sehari, akan keluar kencing yang berwarna kuning dan jernih. Tapi apabila warna air kencing kita mulai pekat, itu pertanda bahwa mungkin kita kekurangan cairan dan harus menambah air minum kita. Kalau air kencing kita kemudian bertambah pekat dan kemudian sedikit keruh atau bahkan keruh sekali, mungkin kita mencurigai adanya infeksi di dalam saluran kemi kita. Kemudian warna bisa berubah juga dari kuning menjadi kecoklatan, di mana itu merupakan indikasi atau perkiraan adanya gangguan di sistem liver dan sistem empedu, sampai juga warna urin bisa menjadi merah, berdarah ya, bahkan kadang-kadang bisa sampai bergumpal-gumpal yang menandakan ada beberapa penyakit seperti infeksi saluran kemi, batu saluran kemi, sampai tumor di saluran kemi. Ada beberapa makanan, minuman, dan obat-obatan yang bisa menyebabkan perubahan warna pada air kencing kita. Seperti contohnya buah bit, buah naga, kemudian ada beberapa obat yang bisa menyebabkan warna air kencing kita menjadi merah, tetapi bukan berdarah. Nah itu bisa diperiksa atau dianalisis di laboratorium, apakah merahnya itu disebabkan karena darah atau hanya karena makanan atau minuman yang kita konsumsi. Dan biasanya kalau disebabkan oleh makanan atau minuman, biasanya setelah satu hari atau beberapa hari akan kembali kuning jernih. Sedangkan kalau memang betul berdarah, dia akan berdarah seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang menunjang warna urin kita baik ya kuning dan jernih adalah kebiasaan minum yang cukup. Minum 2 liter 8 gelas sehari dengan jenisnya air putih itu air kencing kita warnanya akan baik, tidak terjadi infeksi dan juga kemungkinan tidak akan menjadi merah. Dan selain itu juga kebiasaan untuk tidak menahan kencing itu penting untuk mencegah terjadi infeksi seorang kemih. Dan juga kebiasaan untuk menghabiskan kencing sampai habis ya, jadi tidak terburu-buru untuk keluar dari kamar mandi. Tetapi air kencing itu belum habis. Nah air yang mengenang di dalam kantong kencing tersebut bisa membuat atau beresiko terjadi infeksi, batu dan mungkin tumor, jadi itu semua harus dihindari. Untuk makanan-makanan, sebaiknya dihindari makanan-makanan yang menyebabkan atau menyebabkan resiko terjadinya batu ginjal, misalnya makanan-makanan yang mengandung asam urat yang tinggi misalnya, atau makanan yang terlalu berlebihan kalsiumnya, atau berlebihan oksalatnya seperti kacang-kacangan, itu bisa kita hindari untuk mendapatkan warna air kencing dan kekuruhan yang baik. Begitulah urayan mengenai pentingnya kita memperhatikan warna air kencing kita dan juga kejernihan dari air sini kita. Dan jangan lupa bahwa perubahan warna pada air kencing bisa menandakan adanya penyakit di dalam tubuh, atau bisa juga karena faktor atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Penting bagi kita untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa menimbulkan perubahan warna pada air kencing tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang urin dan warnanya serta kejernihannya bersama saya, Prof. Harina Erlian Tiraharjo. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!